Karena saya sebenarnya menilai diri saya itu jelek Saya pengen jadi dokter itu karena pengen kaya, itu sudah jelas Rumah susun itu lantai 5, itu tempat yang paling kumuh Jendela itu kebuka, jadi benar-benar gak ada kacanya Gak ada ubin, jadi semen aja Saya banyak bohong loh, waktu SMP itu saya pernah bohong Apa ya, banyak banget saya bohong Sukses, punya banyak uang, itu bisa merubah semuanya Jadi kalau saya ngomong ya Definisi orang jelek, itu sekarang sudah gak ada lagi menurut saya Kalau ada uang, semuanya itu bisa Bagaimana seorang anak ranking 28 dari 32 siswa Terus katanya juga jelek, bego, tapi sombong gitu Kegagalan bukan akhir dari segalanya Kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya Suka duka sili berganti Tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah Itu yang harus dimiliki Dan di Zero Two Hero hari ini Saya kedatangan Dr. Richard Lee Hai Hai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! diinterview oleh motivator terbaik di Indonesia thank you so much ini dokter paling dicari di Indonesia sampai kali ini thank you so much aku aku nanya dulu nih karena kalau aku ngeliat dokter Richard itu very fashionable aku ngeliatin itu baju-bajunya selalu sangat berbeda sekarang pakai pantar terus ada yang ular terus ada yang serangga-serangga terus ada yang modelnya itu itu benar-benar beda banget itu bikin sendiri atau nyari-nyari beli semuanya tapi tahu nggak kenapa saya sukanya seperti ini karena saya sebenarnya menilai diri saya itu jelek nggak menarik so saya tuh berpikir untuk buat diri saya menarik maka harus dikemas lebih baik masa sih nggak ngerasa bawa dirinya karena kan saya kan dari awal kan dulu kan hidupnya miskin banget tuh jadi nggak pernah ngerawat diri sampai enam tahun selesai kuliah itu nggak pernah ngerawat diri sedikitpun ya dan saya nggak ngerasa diri saya itu good looking ganteng lah kita ngomongnya bagus gitu ya jadi cara satu-satunya untuk mengemas diri saya karena saya tahu kekurangan saya itu maka untuk satu cara mengemasnya adalah dengan penampilan yang menarik paling nggak rapi lah betul-betul unik tapi ini menjadi ciri khas nah sebuah saya saya lihat wow ini keren nih dokternya fashionable itu alasannya jadi banyak banget yang tanya dengan saya saya nggak pernah kasih tahu alasan disini saya kasih tahu di alasan thank you thank you tapi berarti ini beneran udah beli jadi kirain kayak dibikin sendiri kalau di Jakarta nantrik kalau di Korea nantrik tapi percaya nggak sampai di Palembang lihatnya aneh tapi kan justru yang aneh itu yang bikin orang ngelirik yang bikin orang nengok yang bikin orang berbeda berbeda betul-betul oke oke jadi sudah terklarifikasi ya berarti memang memang fashionable memang suka tapi memang ini juga salah satu style dari dokter Richard ya oke balik lagi tadi dokter Richard bilang ngerasa jelek dari sejak kecil iya sekarang ganteng dong menurut saya apa ya mungkin lebih tepatnya kalau saya coba bersara jujur lah ya menurut saya sukses punya banyak uang itu bisa merubah semuanya Oh jadi kalau saya ngomong ya saya ngomong ya definisi orang jelek itu sekarang sudah enggak ada lagi menurut saya kalau ada uang semuanya itu bisa ya menurut saya seperti itu ada hanya orang males nggak ada orang jelek ya nggak ada orang jelek lagi jadi mulai dari sekarang kamu jelek itu coret semuanya jadi kalau mau berusaha punya uang berusaha lagi semuanya bisa jadi bagus oke oke walaupun bukan berarti punya uang itu uangnya dipakai untuk merubah ciptaan Tuhan ya tapi kan bisa untuk merawat sesuatu yang baik itu harus dirawat betul diubah paling enggak kan kita bisa gaji lagi orang untuk fashion designer kita sesuatu seperti itu ya ubah dong penampilan aku warna rambutnya style-nya diubah seleranya diubah itu salah satunya betul-betul termasuk juga menjaga kesehatan berat badan tubuh rambut cantik itu butuh modal memang itu kebutuhan tersiar Oke yang sekarang menjadi kebutuhan primer Oke dulu kan kalau kebutuhan primernya makan pakaian kita ngomong tempat tinggal ya sekarang kebutuhan salah satu kebutuhan primer itu adalah skin care loh penampilan tuh harus di sudah mulai berubah nih dunia apakah itu salah satu alasan kenapa dokter Richard memutuskan untuk menjadi seorang dokter Oh enggak saya pengen jadi dokter itu karena pengen kaya itu sudah jelas Oh ya karena saya pikir dokter itu kaya tapi ternyata enggak nggak bisa kaya jadi dokter enggak akan bisa kaya masa enggak bisa kaya jadi dokter itu enggak akan bisa kaya tapi saya enggak pernah lihat ada dokter miskin yang ketok kamar tetangganya atau rumah tetangganya pinjem duit saya enggak pernah lihat tapi jadi dokter enggak akan bisa kaya itu sudah jelas Kenapa dokter nggak bisa jadi kaya karena dokter ini kan berkaitan Dengan sumpahnya ya Jadi Kalau dokter sejati ya Itu gak akan bisa kaya Karena kan dia mau nolong orang Itu intinya sih Kalau mau kaya Jangan jadi dokter Jadinya pebisnis Jadinya dokter yang berbisnis Nah That's it Saya kaya bukan karena saya dokter Saya sukses bukan karena saya dokter Karena saya berbisnis That's it Mau jadi kaya Politikus Berbisnis Bikin perusahaan Kalau jadi dokter gak akan kaya Tapi gak akan ada dokter yang miskin Oke Tapi kenapa awalnya cita-cita Pengen jadi dokter Karena Kan tadi kan Dokter Richard bilang kan Pengen jadi dokter Karena berpikir Wah jadi dokter itu Bisa kaya Berarti kan ada sebuah image Ada sebuah Apa ya Role model Pada saat itu Gak ada sih Tapi kita kan tau ya Bahwa semua orang Kalau kita lihat ya Jadi dokter itu Pasti banyak duit Waktu di SMA itu Pikiran saya Arsitek Belum tentu banyak duit Pilot belum tentu banyak duit Tapi pikiran Gak tau Pikiran anak-anak gitu ya Kalau dokter itu Banyak duit Pokoknya Setelah lulus Ya aku salah Jadi dokter gak banyak duit Iya Oke Tapi sekarang bukan itu yang dicari ya Bukan hanya uang yang dicari ya Kalau sudah di level Uang Atau materi mencukupi Saya baru sadar Kenapa sih Bill Gates itu Buka foundation Dan kenapa Dia gak ngurusin perusahaan Dia lagi Ngurusin foundationnya Nah Mulai ada panggilan Di dalam diri kita ini Yang apa ya Oke aku materi sudah cukup nih Aku pengen Berguna lah Bagi orang lain ya Menginspirasi orang lain Bermanfaat bagi orang lain Oke Itu mungkin ada hubungannya Dengan di awal Karena dari dokter Richard sendiri Ketika masih kecil pun Juga bukan berasal dari keluarga Yang kaya raya Yang semuanya tercukupi Bahkan sebenarnya sebaliknya ya Saya Sempat Sempat ngeliat juga Waktu itu dokter Richard Sempat share Bahwa pas lagi kecil Itu dibilang Apa jelek Kerek Miskin Bego pula Oke Apa Mungkin bisa diceritakan Masa kecil yang paling diingat Itu seperti apa sih Pada saat itu Saya tinggal di rumah susun Itu pada waktu itu Gak ada TV Jendela itu terbuka Jadi rumah susun itu Lantai 5 Itu tempat yang paling kumuh Jendela itu terbuka Jadi bener-bener Gak ada kacanya Gak ada Ubin tuh gak ada Jadi semen aja cuma Dan cuma ada satu bangku Satu bangku itu plastik Dan saya masih ingat Waktu saya masih kecil Saya ngebakar kursi plastik itu Jadi sudah satu-satunya harta Saya bakar Kenapa dibakar? Bukan bakarnya nih Jadi kalau anak-anak kan Biasa kalau mati lampu kan Senangnya main lilin ya Jadi dibakar Kebakar lah Kebakar Dan itu Saya nangis sedih banget ya Karena itu harta Rumah itu Walaupun kursi plastik kecil Oke Berapa bersaudara? Berdua Berdua Oke Lalu Apa yang terjadi? Bagaimana akhirnya Dari seorang yang tinggal di rumah susun Dengan kondisi seperti itu Bisa punya mimpi Dan akhirnya bisa mewujudkan mimpinya? Apa ya? Saya dari dulu tuh Ngerasa diri saya tuh aneh banget ya Jadi Suka berhayal Bermimpi Orang tua saya tuh juga Nyuruh saya tuh belajar Tapi saya tuh bego juga Sekolah juga gak pinter kan Jadi gak ada ambilan sama sekali lah Kata orang kan Nah miskin Jelek pula Cupu kelihatannya Terus Bego pula kan Jadi kan gak ada ambilan Nah mungkin berubahnya itu Pada waktu di SMA Nah disitu saya baru sadar nih Bahwa Yang paling penting itu adalah Niat sih sebenarnya Anak itu kalau disuruh belajar sekalipun Kalau diri dalam diri anak itu gak punya niat Itu percuma Dan pada waktu saya di SMA Saya ketemu seorang teman Yang merubah jalan hidup saya Orang ini yang bikin saya itu Justru menjadi rival saya Yang justru mengeluarkan keinginan saya Untuk mengalahkan dia Dan akhirnya kami berdua itu bisa Lebih unggul daripada yang lain Seperti itu Oke kenapa tiba-tiba jadi punya niat Dari mana munculnya niat itu Biasa kan selalu ada trigger Gak ada gak sengaja Jadi kita tuh Saya tuh naksir satu cewek Ditolak cewek itu Temen saya ini naksir juga cewek itu Ditolak juga Jadi berteman dua orang ditolak Oke Gak sengaja gitu Dua orang nih Ditolak sama-sama Terus kita belajar bareng Dan saling menantang Jadi Oh dis aku bisa soal ini nih Coba kau selesaikan nih Jadi dia kerjain Nanti dia bales lagi Cep ini Aku kerjain soal ini Coba kau nih Jadi kita selalu saling menantang Satu sama lain Kayak Saya selalu bayangin Kayak kami tuh lomba lari Aku lebih cepet nih dari kau nih Aku lebih cepet nih dari kau nih Dan begitu kita Saya sampai Saya masih inget waktu ke satu SMA Semester tiga pada waktu itu Guru saya tuh bilang di depan kelas Dan saya tuh masih belum sadar sebelum itu Bahwa Dr. Richard Dan teman saya ini Dia bilang itu bukan Yudhistira Ini bukan murid saya lagi Karena saya gak bisa Mengajarin kalian lagi Nah semua nilai kalian tuh Sepuluh semua Tidak ada satu pun yang salah Dan pada waktu itu Bener-bener heboh Bener-bener heboh Dan saya tuh baru mendapat Gift yang Wow ternyata saya bisa nih Yang saya gak punya Selama ini Hanya niat Dan pada waktu saya belajar FK Wah hafalannya kan tinggi ya Saya tuh bingung ya Hafalan setinggi ini Saya bisa hafal Tapi waktu di SMP Belajar geografi Yang cuma tiga lembar Kok saya gak bisa lulus Kayak gitu kan Iya Kan aneh ya SMP tiga lembar geografi Itu gak rasa saya tuh Beban banget bagi saya Sedangkan waktu kuliah ke dokteran Setebel-tebel itu Saya bisa hafal Sampai halamannya pun saya tahu Artinya apa Pada waktu Selesai SMA Saya punya niat Saya tahu tujuan saya Tapi pada waktu SMP Kayak saya tuh gak punya niat gitu Iya Jadi Gak punya tujuan Jadi asal-asal aja Betul Betul Ya sometimes kadang-kadang Ketika kita sudah punya tujuan Ya tujuan itu memberikan kita kekuatan gitu Dan direction juga Untuk bisa mengarah ke sana Ya makanya ketika lulus SMA Walaupun ada kendala keuangan Untuk bisa kuliah ke dokteran Tapi bener-bener diusahakan Mati-matian Harus lanjut Sekolah ke dokteran Iya Pengen sih Supaya bisa kaya Merubah hidup Siapa sih yang pengen miskin terus Ya apalagi Orang tahu banget dengan saya Dari SMP kan saya dibilangin Ambisius Ambisius Tapi gak punya apa-apa Gak punya skill Saya dibilangin sombong Temen saya bilang Boleh sombong Dia bilang Asal kau punya sesuatu Saya ini pengen banget Jadi saya pengen Oke aku mau sombong nih Tapi aku harus punya sesuatu That's why saya pengen jadi kaya Supaya saya bisa nyombong Bagaimana bisa seorang anak Waktu itu kan SMP berarti belum ranking dong Ranking 28 Dari 32 siswa Bagaimana seorang anak Ranking 28 Dari 32 siswa Terus katanya juga Jelek Bego Ya seperti kata-kata dokter Richard sendiri Bukan sekata-kata saya Bisa cuma mengutip Gak enak ngomongnya Tapi Sombong gitu Sifat lahir iyah kali ya Sifat orang itu kan ada yang Sifatnya memang sombong Seperti itu ya Nah mungkin saya dari kecil itu Punya sifat seperti itu Tapi sebenarnya Sombong itu kan bisa jadi Menutupi rasa Rendah diri saya Bisa jadi itu ya Tapi pelan-pelan Saya justru susun Sombong ini Untuk Nyusun sesuatu Kekuatan dalam diri sesuai Supaya saya punya alasan Untuk nyombong Iya Untuk menutupi Dulu Minder pada saat itu ya Dulu saya sombong Untuk nutupi mindernya saya Iya Saya banyak bohong loh Waktu SMP itu Saya pernah bohong Apa ya Banyak banget saya bohong Cewek itu naksir saya Kayak gitu Pernyataan gak ada yang naksir Itu cara saya menutupi Iya Ya saya pikir semua orang Pernah pasti melakukan hal seperti itu ya Jadi sombong untuk Kalau Kata orang itu Ngebacok dengan temen Oke Aku bisa loh kerjain ini Kayak gitu punya Aku bisa loh Kayak gitu Punya Padahal gak bisa Iya Untuk nutupin rasa Kecil Low confidence-nya kita Tapi pelan-pelan Setelah kita sadar Apalagi ketemu titik Baliknya Kita jadi pengen ngumpulin nih Karena sifat sombongku Kayaknya gak bisa berubah nih Satu-satunya Adalah caranya adalah Lebih bagus aku tonjolin Supaya aku bisa sombong Dengan bebas Iya Tapi at least sekarang Yang disombongkan juga ada Bukti nyatanya Bukan Sesuatu yang Apa Dan yang saya sadarin ya Orang Orang sukses Atau orang kaya Kalau nyombong Itu justru Menginspirasi orang lain Iya Bener gak? Iya Well Betul Setuju Tapi mungkin Mungkin apa ya Mungkin katanya Bukan Mungkin saya Kurang setuju Kalau dengan kata-kata sombong ya Karena kalau kata-kata sombong Itu kan Persepsinya negatif Sombong dengan yang Lebih halus Betul Tapi orang-orang sukses Harusnya kita tidak boleh takut Untuk bisa Menunjukkan kelebihan kita Kita tidak boleh takut Untuk Untuk menunjukkan Dan membagikan sinar kita Karena dengan kita Menunjukkan sinar kita Itu sebenarnya Menyalakan lilin-lilin orang lain Yang juga sebenarnya sekarang Sedang berjuang gitu Betul banget Itu kata-kata halus ya Betul Karena kalau Soalnya kadang-kadang Ada orang suka Salah persepsi ya Maksudnya kalau kita berbicara Tentang sombong Terus nanti mereka akan Mengambil harafiahnya aja Oh kalau gitu Gak apa-apa Yang penting Yang penting Yaudah pokoknya It's okay to be ergan Ini kan diri gue Ini kan cara saya Dan sedangkan Nanti takutnya Orang berpikirnya berbeda Ada beda tipis Antara percaya diri Dan sombong Betul Betul Orang percaya diri Yaudah dia Dia bisa naik ya Karena dirinya dia Tapi orang yang sombong Ya dia naik dengan Merendahkan orang lain Tapi orang percaya diri Juga bustuh sombongnya juga Sebenarnya Kalau enggak Dia gak akan Gak akan keluar juga Pasti Jadi ya memang Dua-dua ini Saling berkaitan Tapi memang ada sisi negatif Dari sisi sombongnya itu Betul Betul Ya but But it's okay At the end of the day Kalau dari prinsip saya sih Yang paling penting adalah Outcome-nya seperti apa Karena pemikiran orang bisa berbeda Pandangan orang bisa berbeda Tapi yang dihasilkan Apakah itu Outputnya positif Atau tidak Selama itu outputnya positif Maksudnya dengan kita sombong Tapi outputnya positif Jadi inspirasi Bisa memberikan sinar pada orang lain Ya dan it's fine Tapi kalau misalnya kita lakukan itu Outputnya malah jadi negatif Ya mungkin kita harus berpikir Dua-tiga kali sebelum melakukan hal itu Gitu sih Kerja itu untuk berkarya Bukan untuk gajian Jadi waktu itu saya nangis Dengan papa saya Papa saya dengar cerita ini lagi Saya masukin di Youtube Dia sampai nangis banget Sampai jumpa di video selanjutnya Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi